Sungguh sweet Nabi mencintamu Hingga Nabi minum di bekas bibirmu Belah dia marah, Nabi kan bermanja Mencuit hidungnya Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi Dengan baginda kau pernah main lari-lari Selalu bersama, hingga hujung nyawa kau disamping Rasulullah Aisyah, sungguh indah, oh sirah kasih cintamu Bukan persis novel, mula benci jadi rindu Kau istri tercinta, ya Aisyah Umairah Rasul sayang Rasul kasih cintamu Sungguh sweet Nabi mencintamu Hingga Nabi minum di bekas bibirmu Belah dia marah, Nabi kan bermanja Mencuit hidungnya Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi Dengan baginda kau pernah main lari-lari Selalu bersama, hingga hujung nyawa kau disamping Rasulullah Aisyah, sungguh indah, oh sirah kasih cintamu Bukan persis novel, mula benci jadi rindu Kau istri tercinta, ya Aisyah Umairah Sahabat kaji dimulikan Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita akan mengenal lebih dekat Tentang Sayyidah Khadijah Radiyallahu anha Isteri Rasulullah SAW Sahabat kaji dimulikan Allah SWT Dia adalah Ummu Mu'minin Khadijah binti Huwaili Bin Asad bin Abdul Uzzah bin Usain Al-Quraisiyah Al-Asadiyah Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Juntub Beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum Hijriah Atau sebelum Hijrah Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraish Sayyidah Khadijah dididik dengan akhlak mulia Dan terhormat sebagai seorang wanita Sehingga Tumbuhlah beliau dengan karakter yang kuat Cerdas dan menjaga kehormatan Secara nasab Siddi Khadijah masih ada hubungan dengan Nasab baginda Rasul SAW Yaitu pada kakek kelima Yaitu Qusay Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi SAW Orang pertama yang menerima dakwah Islam Dan wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW Sebelum kenal dengan Rasulullah SAW Sayyidah Khadijah Dikenal sebagai seorang wanita yang kaya Atau saudagar kaya Ia bekerjasama dengan laki-laki Untuk bagi hasil Barang dagangannya Karena laki-laki lah yang terbiasa Berpergian ke Syam untuk berdagang Sedangkan wanita-wanita Di masa itu tidak terbiasa keluar Menuju tempat yang jauh Inilah tradisi Aram kala itu Hal ini juga sesuai dengan sifat Menjaga kesucian diri Yang beliau miliki Atau sifat Afifah Awa'afal Setelah beberapa waktu Beliau mendengar kisah seorang Yang bernama Muhammad bin Abdullah Seorang laki-laki yang berakhlak mulia Yang mendapat gelar Al-Amin Jujur lagi terpercaya Jarang sekali terdengar Di masa jahiliah Ada seorang laki-laki memiliki sifat sedemikian mulia Ia kirim seseorang untuk menawarkan kerjasama Atau kerjasama dalam bidang perdagangan Menuju ke Syam Ia berikan barang kualitas super Atau kualitas terbaik Yang tidak ia percayakan kepada perdagang lainnya Ketika Syedah Khadijah dan Muhammad SAW telah sepakat bekerjasama Khadijah menyertakan seorang muda laki-lakinya Yang bernama Maisara untuk membawa barang dagangannya Hingga ke Syam Di daerah mawi itu Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat kuil milik seorang pendeta Si pendeta datang mendekati Maisara Ia berkata Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu Ia seorang laki-laki Quraish dari penduduk Al-Haram Jawab Maisara Si pendeta berkata lagi Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini Kecuali seorang Nabi Kemudian Rasulullah SAW mulai menjual barang dagangannya Dan membeli barang lainnya Yang beliau inginkan Sesampainya di Mekah Beliau menemui Khadijah Dengan hasil keuntungan dagangannya Kemudian Khadijah memberi barang Membeli barang bawaannya Beliau pun mendapatkan untung berlipat ganda Maisara mengambarkan tentang kemuliaan Akhlak Muhammad bin Abdullah Yang sifat-sifatnya yang istimewa Yang ia lihat saat bersafar atau mempergian bersamanya Demikianlah Safar atau perjalanan Ia menampakkan Sesuatu yang tersembunyi Dari seperangai manusia Terlebih Ketika pepergian di masa itu Yang kendaraan dan keadaannya Tidak senyaman sekarang Sayyidah Khadijah sebelum menikah Beliau telah menikah dua kali Dan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW Beliau telah menikah dua kali Pertama menikah dengan Abdiq bin A'id al-Makhzumi Kemudian ia meninggal Dan yang kedua Dengan Abu Halah bin Nabashi At-Tamimi Yang juga meninggal Tapi dari Abu Halah Ia mendapatkan seorang putar yang bernama Hin bin Abu Halah Setelah itu Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki Ia tak ingin lagi menikah dengan Dan memutuskan hidup sendiri Tapi Cerita-cerita tentang Muhammad SAW Yang ia dengar dari seorang Dan dari Maisarok Atau dari orang-orang dan Maisarok Menggoyahkan keteguhannya Ia begitu kagum Dengan seorang laki-laki Yang begitu mulia akhlaknya Tidak hanya mendengar Ia pun membuktikan Dan mengujinya Dengan mengajak kerjasama Dalam masalah keuangan Semakin tampaklah amanahnya Dan sifat-sifat mulia yang dimilikinya Sahabat ngaji Demandakan Allah SWT Khadijah Radiyallahu anha Adalah wanita yang cerdas Ia tidak terkesa-kesa Emosinya stabil Sehingga ia bisa mengetahui kabar Tentang Nabi Muhammad SAW Tanpa membuatnya merasa malu Atau jatuh harga dirinya Kemudian setelah beberapa saat Menikahlah Antara dua orang yang mulia tadi Muhammad SAW Dengan Khadijah Binti Khuailid Maharnya adalah 500 dirham Hal ini semakin menegaskan Bahwa jodoh seorang Seseorang sesuai dengan Keadaan dirinya Pernikahan ini berlangsung Saat Muhammad bin Abdullah Belum mendapatkan kedudukan istimewa Sebagai seorang Nabi dan Rasul Rumah tangga keduanya Berlangsung kurang lebih Selama 25 tahun Muhammad bin Abdullah Berusia 25 tahun Dan Khadijah Radiyallahu anha 40 tahun Kedua pasangan mulia ini Terus bersama Hingga Khadijah Dia wafat di usia 65 tahun Dan Rasulullah SAW Berusia 50 tahun Ini adalah masa terlama Kebersamaan Nabi bersama istrinya Dibandingkan dengan Istri-istri yang lain Nabi tak menikahi wanita lain Saat bersama Khadijah Karena kemuliaan yang dimiliki Khadijah Ia juga memberi Lio putra dan putri Qasim Abdullah Zainab Rukhaya Umi Kulsum Dan si Bung Suh Fatimah Adalah buah dari pernikahan Keduanya Sahabat ngaji Dimunikan Allah SWT Allah Mengenugerahkan Ummul Mu'minin Khadijah Radiyallahu anha Hati dan ruh yang suci Dan cahaya keimanan Sehingga Ia berkata